Bila ada kejadian tidak diinginkan Pak, termasuk tadi dari usulan Pak Sama sudah, nanti sudah jatah-jatah, terus sosialisasi di LAPAS, karena ya kan diisi saya Pak, berima kasih usulan Pak, karena dari kemarin kita memang sosialisasi di Gensi juga, sosialisasi di... Masukan yang bagus kaitannya dengan sosialisasi di LAPAS, nanti akan saya agak jatah Pak, sosialisasi di LAPAS, dan RIMAS. Ya Pak Eko LAPAS, ya Pak Terun, pertanyaan. Jadi satu TPS memang kita tugaskan nanti ada dua orang LIMAS. Nah untuk yang TPS khusus ini, mohon maaf, monggo, tapi seragam itu hanya diperuntukkan untuk teman-teman LIMAS dari jualan-jualan. Oke baik, terima kasih Pak Seriana dan Pak Benkit. Semoga Pak Eko terjawab ya Pak. Oke baik. Ada kan? Kita masih ada waktu beberapa menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wabarakatunya, saya Muhammad Darulullah, dari PPS Kelurahan Pasir Gantung Kaman, Pak. Yang ingin saya mengatakan SMP. Kalau SMP itu ada saran khusus, ya itu bisa baca tulis. Nah untuk kalau maksimal 55 itu, misalnya usianya itu saran khusus. Itu misalnya kita sudah mencoba, mencari tapi nggak ada gitu. Kemudian terkait. Jika, mungkin diurang-urangnya nggak ada ketentukan usianya berapa, wabarakatunya misalnya 55 ke atas-atas. Kalau pernah ada ya. Karena diurang-urangnya, 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 kurawatnya ada berapa. Masa usianya itu nggak di atas. Jadi hari ini KPU Kota Pekalongan mengadakan rapat koordinasi untuk tahapan proses pembentukan KPPS. Yang mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, ini akan dilakukan rekrutmen KPPS di warga Kota Pekalongan khususnya. Sudah berusia minimal 17 tahun, ini bisa mendaftar sebagai calon anggota KPPS. Dan usianya maksimal adalah 55 tahun khusus yang untuk KPPS. Dibutuhkan berapa sih, Mas? Total yang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS ini, kita 6.167. Itu sesuai dengan? Di setiap TPS itu berapa? Setiap TPS 7, kita ada 881 TPS, ini kita membutuhkan 6.167. Kita mengundang samat, mengundang perubahan, dan juga mengundang pihak dari layanan kesehatan ada pusus mas dan rumah sakit. Karena salah satu syarat untuk menjadi anggota KPPS itu juga dibutuhkan surat keterangan sekatnya semangat. Tidak ada terdekat jabatan lain selain hanya di KPPS atau sebagainya? Tidak ada, tapi prinsipnya yang bersangkutan itu tidak menjadi anggota Pekalongan itu. Jadi dibutuhkan dengan cek melalui aplikasi info penilu berkait dengan tanggutanya dia, apakah dia menjadi anggota Pekalongan politik atau tidak. Itu warga sekitar PPS? Warga sekitar PPS bisa, dan nanti apabila pada saat proses pendaftaran tidak terpenuhi, itu KPPS punya beberapa alternatif bisa menunjuk, misalkan di RP yang bersangkutan tidak ada, bisa ke RW atau RP selama masih dalam lingkut satu kelurahannya itu. Jika hal tersebut masih tidak terpenuhi juga, maka dalam hal ini KPU bisa menempuh beberapa alternatif, yang pertama kita bisa bekerjasama dengan lembaga Pekalongan, maka dalam hal ini kita mengundang lembaga dari Muhammadiyah dan Gisman, dan juga dari NU LPM Arif. Kalau mungkin untuk selerinya sekitar berapa sih Mas? Biasanya kan ada yang bertanya-tanya seperti itu Mas? Untuk Ketua 1.200.000, untuk anggota 1.200.000. Itu ada peningkatan dibandingkan tahun kemarin Mas? Atau? Ada peningkatan sampai 100% Atau? 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 Atau?